Intro Ini adalah Kans Electric Motorcycle, inovasi sekelompok mahasiswa kampus UII yang berhasil menjuarai prototipe event PLN ICE 2021. Sebuah motor listrik canggih yang ditenagai baterai Liayen berkapasitas 48V 20mAh dengan durasi pengecasan sekitar 4 jam. Motor kreasi anak bangsa ini digarap untuk tujuan transportasi jarak pendek yang beroperasi terbatas di area wisata, kampus, komplek, hingga perumahan. Desainnya yang minimalis dan ergonomis mempermudah pengguna berkeliling dengan lincah. Meski bentuknya terbilang kecil, motor yang ramah lingkungan ini justru memiliki bagasi yang luas dengan volume bagasi mencapai 16 liter. Motor ini bahkan bisa mengangkut beban maksimal mencapai 100 kg. Kecepatan maksimal yang bisa dicapai motor listrik ini adalah 40 km per jam. Memangkan, konektivitas speedometer pada motor ini juga bisa terintegrasi secara langsung ke smartphone. Nah, apalagi ya keunggulan dari motor listrik ini? Oke, untuk keunggulan yang kami tawarkan itu berupa adanya fitur Internet of Things atau biasa yang disebut IOT, di mana pada sepeda motor yang kami buat ini, itu sudah terkoneksi dengan smartphone yang kepemilik motor. Jadi, kami membuat aplikasi yang bisa terkoneksi langsung oleh kendaraan motor yang kami buat ini. Jadi, pada aplikasi itu terdapat fitur yang bisa menunjukkan sisi jarak tempuh, kesehatan baterai, atau kita sering menangnya dengan baterai healthy. Kemudian, terdapat fitur GPS yang bisa kita gunakan untuk memantau lokasi motor ini berada. Selain itu, ada fitur keamanan yang di mana melalui aplikasi ini, sang pemilik itu bisa mematikan kendaraan apabila terjadi pencurian. Jadi, ibarat terjadi pencurian, kita bisa tahu lokasi motor dan bisa kita matikan dengan jarak jauh. Karena sudah terkoneksi dengan internet, jadi selagi ada sinyal, itu bisa kita gunakan fitur ini. Masih sedikit kendaraan yang menggunakan sistem air ini, seperti kami ini di pasaran. Serta kemudahan akses yang menggunakan smartphone, ini kami harapkan bisa menambah keamanan, penyamanan, dan penggunaan bagi pengendara ini sendiri. Jadi, lebih ke fiturnya yang kami tonjolkan. Motor ini diklaim memakai spare part yang mudah dicari di pasaran. Sebab, spare part yang digunakan berasal dari motor-motor konvensional. Bahkan, sudah ada pula beberapa toko motor listrik yang tersebar di Indonesia. Pemakaian tenaga listrik membuat motor ini banyak menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Itu artinya, pengguna juga bisa berhemat uang. Dari hitung-hitungan kami kemarin, ketika menggunakan kendaraan ini, ini bisa menghemat sekitar 68% lebih hemat daripada penggunaan BBM. Untuk penghitungan kasar saja, untuk 1 liter per talet sekarang, yang BBM paling murah, itu dibanderol dengan harga Rp 7.650 per liter. Lalu, untuk listrik SPLU, itu sekitar Rp 1.650 per kWh. Untuk motor Matic konvensional, yang kami menghitung seperti Scoopy, itu 1 km-nya itu, bisa menggunakan BBM sekitar 0,0169 liter. Dengan harga itu sekitar Rp 129. Nah, sedangkan menggunakan motor listrik kami ini, 1 km itu sekitar 0,025 kWh, dan harganya itu sekitar Rp 41. Dari kedua aspek ini, kami mendapatkan bahwa motor KANS ini, bisa menghemat sekitar 68% dibandingkan dengan motor berbahan bakar minyak konsensional seperti sekarang. Terima kasih telah menonton!